Halo selamat sore pemirsa, empat jenazah anak-anak ditemukan berjejer di kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mereka diduga dibunuh oleh ayahnya sendiri. Saat jenazah para korban ditemukan, ibu mereka sedang dirawat di rumah sakit akibat dianiaya oleh terduga pelaku. Kabar tersebut beserta informasi lainnya kami rangkum dalam setengah jam ke depan. Bersama saya Agita Mahlika inilah ragam perkara untuk Anda. Kita ke informasi pertama, Pak Bersa. Penemuan jenazah empat anak tersebut berawal dari kecurigaan para tetangga karena bau tidak sedap dari sebuah rumah di kawasan Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah dibuka paksa, ditemukan empat anak yang telah meninggal dunia di dalam kamar. Mereka adalah kakak beradik yang berumur antara enam sampai satu tahun. Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan, Bitdokkes Polda Metro Jaya, dan Puslap For Mabes Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas yang tiba di lokasi dan bertemu dengan RT setempat dan adik dari istri terduga pelaku. Polisi juga menemukan terduga pelaku dalam keadaan terbaring dengan memegang sebilah pisau dengan luka sayat di kedua lengan dan menemukan para korban di dalam kamar. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D. D. Yang ditemukan berjajar di tempat tidur dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Ketika jenazah anak-anak ditemukan, ibu mereka dirawat di rumah sakit sejak hari minggu akibat kekerasan dari suaminya. Sementara suaminya ini kini juga dirawat karena meminum racun. Sejumlah tetangga mengaku mendengar cekcok hebat pada akhir pekan kemarin sebelum kejadian naas tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus terduga pembunuhan terhadap empat anak di Jagakarsa, kita sudah terhubung pemirsa dengan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi Hendranata. Selamat sore, Pak Henrikus. Selamat sore, Agita. Pak Henrikus, bagaimana dengan perkembangan kasus yang menewaskan empat orang anak ini, Pak? Sampai sejauh ini. Baik, terima kasih, Agita. Bahwa saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah mengambil alih penanganan perkara yang awalnya laporan ini diterima di Polsek Jagakarsa pada tanggal 6 Desember 2023. Pertari malam kami mengambil alih untuk penanganan perkaranya dan saat ini kami sudah tingkatkan ke tahap penyidikan. Ada empat orang saksi yang sudah kami minta keterangan, baik itu adik kandung dari istri, kakak kandung dari suami, serta dua orang tetangga. Dan hari ini kami juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap tiga orang saksi lainnya yang merupakan tetangga di sekitar TKP atau di rumah kontrakan suami istri ini. Selanjutnya, tadi malam, jenazah keempat anak tersebut telah dibawa ke rumah sakit Polri dan sudah dilakukan otopsi. Dan saat ini kami masih menunggu hasil otopsi dari tim dokter forensik rumah sakit Polri. Agita. Iya, Pak Henrikus ini yang masih menjadi pertanyaan di masyarakat. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sang pelaku ini tega membunuh anaknya sendiri? Karena kita ketahui berdasarkan informasi sebelumnya terjadi cekcok antara suami dan juga istri. Ya, Agita. Jadi, sampai dengan saat ini, suami istri ini dirawat di tempat yang berbeda. Istri dirawat di RSUD Pasar Minggu dan juga dalam kondisi yang belum stabil kesehatannya. Dan saat ini masih dalam pendampingan oleh rekan-rekan kami dari UPT P3A. Sehingga kami belum mengambil keterangan dari pihak istri atau saudari DM. Sedangkan dari suami, ya ini saudara PD, saat ini juga masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Polri karena ditemukan beberapa luka di beberapa bagian tubuhnya seperti di pergelangan tangan maupun di perutnya. Dan kami juga belum mengambil keterangan yang bersangkutan karena menunggu yang bersangkutan dalam kondisi yang stabil. Pak Henrikus, sempat ada informasi juga bahwa di TKP ada tulisan di lantai, semacam tulisan di lantai yang ditujukan kepada istri. Apakah itu betul tulisan yang ditulis langsung oleh pelaku, sang suami, atau bagaimana penyelidikan sejauh ini? Ya Agita, berdasarkan kegiatan olah TKP yang kami lakukan bersama dengan Puslapkor, Dokpol, dan Inavis pada tanggal 6 Desember malam hari, di TKP memang terdapat tulisan di lantai bertuliskan, puas bunda, thanks for all. Tulisan itu diduga berasal dari bercak darah. Nah, untuk yang menulisnya saat ini kami sedang dalami. Karena memang di TKP hanya ditemukan suami, ya ini saudara PD, dalam kondisi terkulai di kamar mandi, beserta dengan 4 jenazah dari keempat anaknya yang berada di salah satu kamar di rumah tersebut. Demikian. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Berdasarkan mungkin keterangan dari saksi warga sekitar, apakah ada informasi sebenarnya cek cok yang selama ini dilakukan atau bahkan KDRT, ini apa pemicunya? Atau terkait isu apa ini sebenarnya, Pak? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan beberapa orang, saksi yang merupakan tetangga di sekitar TKP, bahwa ada saksi yang mengetahui pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, terjadi keributan di antara keduanya, yakni suami istri ini. Sehingga berujung pada jugaan tindakan penganiayaan atau KDRT yang dialami oleh korban. Nah, selanjutnya setelah terjadi peristiwa itu, korban pun dirawat di rumah sakit hingga saat ini. Dan adik korbanlah yang diminta tolong untuk memastikan kondisi TKP, karena ada aroma tidak sedap yang diinformasikan oleh tetangga di sekitar kepada sang istri ketika sang istri berada di rumah sakit. Selama ini, apakah pelaku sang suami ini kerap melakukan KDRT terhadap istri atau juga KDRT atau kekerasan terhadap anak-anaknya juga? Keempat anak yang dinyatakan meninggal dunia ini, Pak? Hal ini masih terus kami dalami, namun berdasarkan keterangan saksi di sekitar TKP, mereka mengetahui untuk kejadian terakhir yang mereka ketahui adalah konflik di hari Sabtu tersebut antara suami dengan istri. Setelah itu, tetangga terakhir melihat suami bersama dengan anak-anaknya, yaitu di hari Minggu. Dan kemudian pada hari Rabu ditemukan dalam kondisi anak-anak yang sudah tidak bernyawa. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Pak Henrikus, Wakasa Treskrim, Polres Metro Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Agita, selamat sore. Selamat sore.